Halo Bersama Ahayu TV channel iya selamat menudahkan ibadah puasa Ramadan kawan-kawan semuanya tentunya kita mulai bijang santai ini dengan topik mengemudi saat kita sedang puasa kawan-kawan tentunya mengemudi saat kita puasa yang mengemudi sedang puasa tentunya itu rentan hantu kawan-kawan rentan hantu karena apa kawan-kawan ya sahur bangun terus tidur lagi kan begitu biasanya kemudian bangunnya apalagi biasanya nunggu subuh kemudian setelah subuh tidur lagi biasanya membuat kita kayaknya perut itu seperti lapar gitu seperti lapar dan ini yang tentunya saat berbahaya jika kita mengemudi kawan-kawan ya ngantuk itu sangat berbahaya dan ada sebab yang membuat kita ngantuk salah satunya adalah lapar memang repot kawan-kawan kita ini kalau lapar ngantuk kekenyangan juga ngantuk jadi memang harus seimbang nggak lapar ya nggak kenyang kondisinya seperti itu jadi di tengah-tengah itu posisinya sehingga menghubung di dalam berkendaraan tentunya kawan ketika berpuasa saat mau di itu memang kondisi kita itu tingkat emosinya tingkat emosinya tinggi kawan-kawan karena menahan lapar menahan menahan ya minum penolak-penolak napas saja yang berhubungan dengan makan minum itu kan merupakan menahan itu juga mengeluarkan energi kawan-kawan jadi menahan segala sesuatu itu juga merupakan energi tingkat emosi seorang kenapa kok dalam berpuasa itu orang gampang marah gampang tersinggung itu wajar kawan-kawan karena dengan menahan lapar menahan minum menahan rokok pokoknya yang batalkan kuasa itu merupakan energi yang dikeluarkan dan tentunya berefek tingkat emosi tingkat mental orang individu tersebut akan meningkat ia akan mudah bertembar bertempera dan itu bisa memang dikendalikan dengan jikir itu memang untuk merendahkan tingkat mental suara jikir kita istighfar itu juga bisa menurunkan tingkat tempera mental atau emosi seorang tapi berjikir juga merupakan energi juga kawan-kawan kunci untuk menurunkan astaghfirullahaladzim 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 itu juga meningkat bisa menurunkan tingkat emosi seorang tapi itu merupakan kunci untuk menurunkan tingkat emosi seorang kawan tapi ketika anda lepas kendali kendali maka jebol jebol pintu airnya katakan seperti itu kawan emosi seseorang itu mengalir seperti air kawan-kawan kemudian dengan puasa seperti ditutup pintu airnya seperti begitu kawan-kawan ketika air itu pencang ketika air itu deras tentunya ketika pintu airnya tidak kuat ia bisa jebol kawan-kawan pintu airnya seperti itu kawan-kawan jadi ketika berkendaraan individu tersebut ini mempengaruhi biarlah mengemudi kawan-kawan apa yang anda rasakan ketika anda berkendaraan ketika puasa kawan-kawan apa yang anda rasakan saya ingin mengajak kawan-kawan saya ingin mengajak kawan-kawan bercerita mengenai pengalaman anda ketika mengemudi dalam keadaan berpuasa berkendaraan dengan keadaan puasa apa yang anda alami oke kawan-kawan saya tunggu komentar dari kawan-kawan semuanya selamat menikmati jadi saya pernah mengalami kawan-kawan ketika saya mengemudi di sekitar Pasaratung, Gerobaya jadi saya pernah mengalami kawan-kawan ketika saya mengemudi di sekitar Pasaratung, Gerobaya ya kayak stop go, stop go gitu berhenti jalan, berhenti jalan terus pada saat itu cuaca panas sekali mata saya itu ngantuk lawan-lawan, ngantuk tapi dengan kena sinar cahaya matahari gitu terus ditambah suing AC itu dan kondisi jalan yang macet seperti itu juga membuat kita itu terbawa kawan-kawan ngantuknya semakin kuat dan saya sempat tertidur berapa detik itu dan efeknya saya nabrak nabrak awan-kawan waktu itu yang saya tabrak nontol katakan bahasa kata katakan bahasa jawa itu kalau bahasa jawa itu nontol nabrak bember belakangnya tipis banget karena saya sempat tersleep sejenak tertidur sejenak hitungan detik pada macet ya stop go berhenti jalan berhenti jalan merambat karena seperti itu akhirnya nontol depan saya ya otomatis akhirnya akhirnya nombor disitu kawan-kawan ya tentunya yang salah saya nah saya nonton mobil yang depan saya bagaimana dengan pengalaman kawan-kawan saya oke saya tunggu pengalaman dari kawan-kawan semuanya salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati